Halo everybody, skill bahasa disini, mari kita belajar bahasa inggris. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kunci 2, tufel listening, choose answer with synonymous. Pilih jawaban dengan sinonim atau persamaan kata. Pada kunci kedua ini, teman-teman, dalam soal listening, teman-teman akan menemukan soal yang mengandung sinonim. Kata dengan makna yang sama, tapi bunyi yang berbeda. Maka, jawabannya tentu berupa sinonim juga, teman-teman, dan merupakan kata kunci percakapan yang harus teman-teman perhatikan. Perhatikan contoh berikut ini nih. Orang pertama bilangnya, si woman, Why is Barbara feeling so happy? Kenapa Barbara merasa sangat senang? Orang kedua, the man, Dia baru saja mulai bekerja di agensi perumahan. Nah, pertanyaannya, teman-teman, What does the man say about Barbara? Apa yang dikatakan pria itu mengenai si Barbara? Nah, jawabannya salah satunya, Alva, she always liked her work in real estate. Dia selalu menyukai pekerjaannya di perumahan. Bravo, she began a new job. Dia memulai pekerjaan baru. Charlie, she just bought some real estate. Dia baru saja membeli beberapa perumahan. Delta, she bought a real estate agency. Dia membeli agensi perumahannya. Nah, dari jawaban ini, teman-teman, Perhatikan orang kedua, ya, the man. She just started working. Started, ada kata, started working. In a real estate agency. Nah, kuncinya di sana, teman-teman. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah, Started itu memulai, maknanya ya. Nah, yang sesuai apa? Memulai, yaitu Bravo. Jadi, jawabannya Bravo. Gitu ya. Kenapa? Karena, teman-teman, Kata started ini tadi, ya, Yang seperti saya bilang, Started, Maknanya kan memulai. Mulai. Sinonimnya, yaitu Big Game. Jadi, mereka sama. Cuma, Maknanya sama bahasa Inggrisnya. Cuma, bahasa Inggrisnya kita Pakai kata yang berbeda. Namanya juga, Sinonim. Ya. Nah, working in a real estate. Nah, sebenarnya sampai sini, ya. Sorry. Nah, working in a real estate, Itu sama halnya dengan, Working-nya diganti dengan job. Nah, Terutamanya ya. Working kita ganti dengan job. Jadi, ada kata working, Kita ganti dengan job. Maknanya sama, Pekerjaan. Jadi, makanya yang benar adalah, Orang kedua ini, Si man itu bilangnya, Sebenarnya dia, Memulai pekerjaan baru. Dia baru saja mulai pekerjaan Di agensi perumahan. Jadi, dia mulai pekerjaan baru. Nah, kalau teman-teman bilangnya, She always like her work in a real estate. Bagaimana? Menyukai pekerjaan, Orang bilangnya. Tadi dia baru saja, Mulai pekerjaan. Mulai bekerja. Kok menyukai? Makanya ini salah, teman-teman. Sedangkan Bravo. Eh, cerah, cerah. She just bought some real estate. Membeli malahan. Padahal baru mulai kerja. Apalagi yang ini, Malah beli agensinya. Yang Delta. Yang benar adalah, Bravo. Oke. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Jadi, teman-teman, Di sini, Secara nggak langsung, Dipaksa Punya vocabulary Yang Satu makna Mempunyai Sorry, Satu kata Atau Satu bahasa indonesia Mempunyai beberapa. Nah, Dalam bahasa indonesia Satu memulai. Transactnya jadi beberapa. Nah, Pasarannya gitu. Jadi, kita balik saja. Kita ambil bahasa indonesia Terus cari bahasa inggrisnya Yang berbeda-beda. Nah, itu. Kalau teman-teman cari bahasa inggrisnya Ke bahasa indonesia Nanti bisa jadi berbeda-beda. Itu kuncinya ya. Jadi, cara menghafalkan Untuk Si Sinonim Seperti itu saja Dari bahasa indonesia Teman-teman cari bahasa inggrisnya Kata memulai Ada Begin Started Ya, toh. Terus ada Apalagi Semuanya Mau Nah Want Bisa Agour to Bisa Will Sebenarnya Juga bisa Akan Mau Ya, toh. Nah, intinya Jadi, satu kata Bisa bermakna Macem-macem Ya, sorry. Satu kata Translate-nya macam-macem Nah, gitu ya Nah Untuk Kunci Dua ini Strateginya bagaimana Teman-teman Untuk Pilih jawaban Dengan sinonim Atau persamaan kata ini Yang pertama Saat Menyimak Baris Terakhir Dari dialog Jadi Orang kedua ya Nah, to end Maka Teman-teman Fokus Pada Kunci Di baris tersebut Ya Nah Kalaupun Jika teman-teman Melihat ada sinonim Untuk kunci Tersebut Dalam pilihan jawaban Dipastikan Merupakan jawaban Gitu ya Jadi Di sini Secara gak langsung Mau gak mau Teman-teman Harus tahu Orang kedua Ngomong apa Oke Di sana Pasti ada kuncinya Itu strateginya Jadi cukup mudah Biasanya sih Nanti Hati-hati dengan Strategi yang lain Maksudnya Di kunci yang lain juga Nah Yang mengecoh Nanti yang lain Oke Kita lanjutkan Ke latihan kunci 2 Tuver listening Number 1 Nah Orang pertama bilangnya What did you think Of the final exam In algebra Malgebra Malgebra Orang keduanya bilang Si men bilang It was too easy Pertanyaannya What does the man mean Alpha The final exam Was harder Than the others Bravo There were Two exams Rather than one Charlie He thought The exam Would Easier Nah ini Sorry ada Tunya ngapain Would be easier Biasa Seperti ini ya Cara delta The exam Was not Very difficult Coba teman-teman Jawab 20 detik Oke waktu habis Jawabannya adalah delta Teman-teman Jawabannya delta Kenapa Kenapa Mari kita bahas Ada scriptnya Nah ini ya Orang pertama bilangnya What did you think Of the final exam In algebra Apa pendapatmu Tentang ujian Ajabar Nah orang kedua Bilangnya It was too easy Itu terlalu mudah Nah pertanyaannya Apa yang dimaksud Si pria Jadi kan ini ya Yang dimaksud Perkataan ini apa Itu terlalu mudah Jawabannya tadi Yang benar apa Delta Delta Ya Siapanya delta Ujiannya tidak terlalu sulit Nah Ujiannya tidak terlalu sulit It was too easy Nah itu sama halnya Not very difficult Kan sinonim Cuma Kita pakai Kata yang berbeda Itu too easy Dengan tidak Terlalu mudah Terlalu sulit Sorry Tidak terlalu sulit Berarti kan sama Ya sama-sama mudah Nah kalau teman-teman Perhatikan ke yang lain Ujian dia Akhir Lebih sulit Daripada yang lain Bilangnya Itu terlalu mudah Jadi Alpha salah teman-teman The final exam Was harder than the others Itu pasti salah Begitu pula Yang kedua nih Itu terlalu mudah Bilangnya Kok tiba-tiba bilang There were two exams Rather than one Ada dua ujian Bukan satu Nah kan salah Begitu pula cari He thought the exam Would be easier Dia pikir ujiannya Akan lebih mudah Enggak ya Akan lebih mudah Loh kan bener It was too easy Bakukan lebih mudah Kan dia pikir Teman-teman Kalau pikirnya Wah di pikir ini mudah nih Perhatikan sulit Berarti ini maksudnya Berarti ujiannya sulit Teman-teman Ya Makanya Charlie salah Oke Clear ya Oke Number two Orang pertama bilangnya How are you feeling today? Orang kedua I'm really feeling rather sick Nah Pertanyaannya How is the man feeling? Soalnya Jawabannya Apa? He's not feeling very well Bravo He's rather sick of working Charlie He's feeling better today than yesterday Delta He's really rather not answer the question 20 detik untuk menjawab Oke Waktu habis Jawabannya adalah Alpha Teman-teman Kenapa kira-kira alpha? Nah Mari kita bahas Nah Orang pertama bilangnya How are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Terus Orang kedua bilangnya apa? Saya I'm really feeling rather sick Saya benar-benar merasa agak mual Atau merasa agak gak enak badan Nah Itu ya Jadi Pertanyaannya How is the man feeling? Bagaimana perasaan si pria? Apa yang pria rasakan? Nah Bagaimana Yang pria rasakan? Itu ya Nah Jawabannya adalah Alpha Tadi ya Alpha Dia merasa tidak enak badan I'm feeling rather sick Sedikit Agak mual Agak Agak gak enak Nah Jadi itu Saya kan gak enak badan Kalau teman-teman Perhatikan Sinonimnya apa? Feeling rather sick Rather sick Disini Diganti dengan Not Very Well Nah Agak tidak enak badan Nah Itu ya Not very well Jadi ini Ganti Kalau Feeling Bilangnya He's feeling very well Berarti enak badan Lagi enak nih Sehat Kalau not Berarti kan enggak Ya Tanya ini jawaban yang benar Kalau teman-teman perhatikan Jawaban yang lain Bravo He's rather sick of working Dia agak muak Dengan pekerjaannya Enggak Ini badannya Yang ditanyakan Bukan Tentang pekerjaannya Makanya Bravo salah Teman-teman Charlie Charlie bagaimana Saya benar-benar Merasa gak enak badan Nah Disini Bilangnya Dia merasa lebih baik Hari ini Dari bandingkan kemarin Berarti kan Sehat Padahal dia sakit Kan ini ya Jadi ini Kadaannya sakit Nah Sedangkan Si Bravo Ini malah sehat Hari ini sehat Yang ditanyakan Sekarang Apa yang kira Nasaikan sekarang Sekarang itu Sakit Malah ini sehat Makanya Salah Charlie Kalau Delta Dia lebih suka Tidak menjawab Pertanyaan Enggak nyambung Ya Enggak nyambung Oke Makanya Jawaban yang benar Adalah Alpha Teman-teman Next Number 3 Nah Orang pertama Bilangnya Has Your family Been In Business For Quite Sometime Orang ketua Bilangnya No The family Business Was Just Established Last Year Pertanyaannya What does The woman Say About The family Business Alpha The company Was founded About A year Ago Bravo It was just Established That It could Go Into Business Charlie The family Is well Established Delta The business Only lasted A year 20 detik Untuk Menjawab Ya Waktu habis Teman-teman Apa jawabannya Jawabannya Adalah Alpha Kenapa Mari kita Pass Orang ketua Bilangnya Has Your Family Been In Business For Quiet Sometimes Apakah Keluarga Anda Sudah Lama Menjalankan Bisnis Orang ketua Bilangnya No Tidak Tidak Family Business Was Just Established Last Year Nah Tidak Bisnis Keluarga Ini Baru Berdiri Tahun Lalu Baru Berdiri Tahun Lalu Berdiri Didirikan Tahun Lalu Baru Didirikan Tahun Lalu Nah Makanya Jawaban yang Paling Tepat Adalah Apa Dengan Berdiri Tahun Lalu Yang Sesuai Adalah Didirikan Sama Ini Didirikan Sekitar Setahun Yang Lalu Makanya Apa Jawabannya Benar Ya Teman-teman Oke Jadi Establish Disini Dia Diganti Dengan Founded Nah Persamaannya Founded Sedangkan Last Year Diganti Dengan About A Year Ago A Year A Year Ago Ini Sama Hal Dengan Last Setahun Yang Lalu Gitu Ya Nah Kalau Kita Perhatikan Jawaban Yang Lain Opsi Yang Lain It Was Just Establish That He Could Go Into Bisnis Baru Saja Ditetapkan Bahwa Dia Bisa Terjun Ke Bunya Bisnis Orang Bilangnya Tahun Lalu Diberikan Kok Malah Baru Terjun Malah Salah Teman Teman Makanya Dravo Carly Keluarganya Sudah Mapan Oh Ini Ditanya Menjalankan Bisnisnya Kok Malah Keluarganya Sudah Mapan Tidak Nyambuh Ya Teman Tidak Nyambung Meskipun Jadi Hati-hati Ada Kata Establish Di sini Establish Jawabannya Harus Ada Establish Enggak Teman Tidak Diganti Dengan Founded Ini Juga Ada Establish Nah Berarti Jawabannya Kesini Jadi Jangan Terkecok Karena Adanya Sisa Kata Yang Sama Tapi Bisa Jadi Nanti Diulang Biasanya Diambil Dari Orang Pertama Itu Bisa Jadi Saya Tidak Melarang Tapi Hati-hati Saja Oke Selanjutnya Yang Delta Kalau Delta Bisnisnya Hanya Bertahan Setahun Orang Ini Mulai Tahun Lalu Sampai Sekarang Berat Masih Ada Kok Malah Bertahan Satu Tahun Dengan Delta Salah Bisnis Only Lasted A Year Itu Salah Dan Benar Alpha Oke Nah Kita Lanjutkan Ke Number War Orang Pertama Bilangnya Did You Have To Wait At The Airport For Long Time Orang Ketua Bilangnya No The Planet Ride On Schedule Pertanyaannya What Does The Man Mean Alpha He Did Not Look At The Right Schedule Bravo The Planet Landed In The Right Place Charlie The Planet Arrived On Time Delta He Had To Wait For The Planet To Land 20 Detik Untuk Menjawab Waktu Habis Teman Teman Jawabannya Adalah Charlie Kira Kenapa Charlie Mari Kita Bahas Bersama Nah Pertanyaannya Orang Pertama Bilangnya Did You Have To Wait At The Airport For A Long Time Apakah Ada Harus Menunggu Lama Di Bandara Nah Orang Ketua Bilangnya No The Planet Landed Right On Schedule Tidak Pesawat Mendarat Sesuai Jadwal Mendarat Sesuai Jadwal Berarti Kan Pesawat Tiba Tepat Waktu Makanya Jawabannya Yang Charlie Teman Teman Nanti Nah Mendarat Tepat Waktu Kita Lihat Di Bahasa Inggris Kata Yang Sinonim Apa Yaitu Landed Dan Right On The Schedule Nah Disini Landed Nah Itu Diganti Dengan Right Ya Mendarat Sama Sama Tiba Atau Mendarat Mendarat Tiba Kalau Pesawat Tiba Mendarat Nah Kita Bilang Sama Maksudnya Right On Schedule Sesuai Jadwal Nah On Time Berarti On Time Begituloh ya Sesuai Jadwal Berarti On Time Jadi Hati Hati Sinonim Juga Teman Teman Disini Catatan Ya Bisa Jadi Tidak Hanya Satu Kata Yang Mempunyai Beberapa Makna Nah Atau Sorry Mempunyai Beberapa Translate Ya Jadi Ini Indonesianya Satu Maksudnya Indonya Satu Inggrisnya Beberapa Nah Bisa Dua Bisa Tiga Dan seterusnya Si Inggrisnya Gitu Ya Kalau Di Yang Ini Teman Teman Hati Hati Ini Sebenarnya Seperti Parafrase Nah Parafrase Parafrase Ya Teman Parafrase Parafrase Itu Apa Mengubah Ya Kita Seperti Mengubah Kata Ke Makna Yang Paling Mirip Nah Mengubah Kata Atau Kalimatnya Dengan Maksud Yang Sama Nah Dua Eh Atau Bisa Kata Bisanya Atau Kalimat Atau Rangkaian Atau Frasa Dengan Maksud Yang Sama Sorry Maksud Yang Sama Nah Kalau Yang Ini Teman Teman Jatuhnya Kayak Parafrase Ya Dia Maksudnya Sama Landed Right On Schedule Dengan Right On Time Itu Parafrase Jadi Nanti Sebenarnya Ada Sendirinya Disini Mirip Mirip Memang Dengan Sisi Nonim Nah Kalau Kita Bahas Lainnya Apa Dia Tidak Melihat Jadwal Dengan Tepat Malah Salah Ya He Did Not Look At The Right Schedule Ini Biasanya Yang Mengecoh Tidak Melihat Bukan Itu Jawabannya Padahal Dia Jawabnya Untuk Si Pesawat Bukan Dianya Ya Jadi Makanya Si Alfa Salah Kalau Bravo The Plane Landed In The Right Place Nah Ini Malah Tempat Bukan Jam Makanya Salah Bravo Delta He Had To Wait For The Plan To Land Dia Harus Menunggu Petawat Mendarat Enggak Ya Bukan Mendunggunya Tapi Dia Bilangnya Kan Pesawat Mendarat Sesuai Jam Sesuai Jadwal Oke Number Five Orang Pertama Bilangnya Do You Want To Join Me In The Pool Nah Orang Kedua Si Woman Say Oh I'll Just Run And Put My Sweet On Pertanyaannya What Does The Woman Imply Alfa She Rather Go Running Bravo She Doesn't Want To Go Into The Pool Cari She Change Clothes Quickly And Go Swimming Delta She Needs A Sweet Shoot To Go Running 20 Detik Untuk Menjawab Yeah Waktu Habis Teman Teman Jawabannya Adalah Charlie Kira Kenapa Jawabannya Charlie Kita Jawab Bersama Nah Pertanyaannya Do You Want To Join Me In The Pool Apakah Anda Ini Bergabung Dengan Saya Ke Kolam Renang Atau Kamu Mau Ikut Ke Kolam Renang Nggak Kamu I'll Just Run And Put My Sweet On Oh Saya Akan Lari Dan Memakai Jasku Maksudnya Memakai Baju Renang Nah Pertanyaannya What Does The Woman Imply Apa Yang Dimaksud Si Wanita Itu Apa Jawabannya Tadi Apa Jawabannya Adalah Charlie Dia Akan Segera Berganti Pakaian Dan Pergi Ber Nah Nah Ini Sebenarnya Mirip Sinonim Mirip Dengan Paraface Juga Mirip Dengan Idiom Juga Jadi Hati Hati Ini Mirip Tapi Lebih Ke Sinonim Kalau Ini Nah Terus Sinonim Yang Mana Run Ini Diganti Dengan Go Ya Sedangkan Put My Sweet On Put On My Sweet Put On Itu Memakai Jadi Diganti Dengan Change Close Ya Change Close Quickly Run Run And Put My Sweet On itu persamaannya si sinonimnya yaitu change clouds quickly juga bisa jadi kayak id makanya saya bilang kayak tadi nah itu kalau kita perhatikan jawabannya si trader go running dia lebih suka berenang gak nyambung saya akan segera ganti pake anak malah dia lebih suka lari makanya salah ya begitu pula bravo dia tidak ingin pergi ke kolam padahal dia langsung pergi dan ganti makanya kurang tepat kalau delta dia butuhkan bagian olahraga untuk berlari bagian olahraga padahal diajak renang diajak renang kok malah ngajak berlari malah ngajak jogging makanya kurang tepat oke next number 6 orang pertama bilangnya apa last night fire burnt the entire hillside nah orang ke keluar bilangnya at least the homes were saved pertanyaannya what does the woman mean alpha the fire fighter save the homes for last bravo a fire fighter save the hillside last night charlie the homes on the hillside were burned delta the houses weren't destroyed 20 detik untuk menjawab ya waktu habis teman-teman jawabannya apa jawabannya adalah delta ya jawabannya delta kenapa mari kita bahas bersama nah pertanyaan sorry orang pertama bilangnya last night fire burnt the entire hillside nah kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh lereng bukit nah si cewek bilangnya apa orang keduanya at least the homes were saved setidaknya rumah-rumah terselamatkan maksudnya apa yang dibilang si cewek yaitu delta setidaknya rumah-rumah itu tidak terbakar atau terselamatkan sama halnya dengan delta yaitu rumah-rumahnya tidak hancur kalau teman-teman jawab alfa oh sorry sinonimnya bagaimana nah sinonimnya safe ya safe diganti dengan weren't destroyed tidak rusak tidak rusak tidak hancur ya sama-sama hanya dengan terselamatkan ya tau tidak rusak terselamatkan sama kalau rusak dengan hancur nah itu sama ya tidak terselamatkan dengan hancur nah itu sama jadi hati-hati ini kalau disini dikasih negatif berarti disini tidak kalau disini negatif disini tidak akan gitu permainan kata positif negatif saja nah terus kalau dilihat dari jawaban yang lain opsi yang lain the firefighter save the homes for last petugas pemadam kebakaran menyelamatkan rumah-rumah untuk yang terakhir enggak ya kan larangnya terbakar terus setidaknya rumah-rumah terselamatkan bukan bilang si petugasnya itu baru menyelamatkan rumah ya kan nah kalau bravo salahnya kenapa the firefighter save the hillside last night petugas seorang petugas pemadam kebakaran menyelamatkan larang bukit tadi malam padahal larang bukitnya hamus seluruhnya ya nah yang selamat kan hanya rumah makanya bravo juga salah kalau cari rumah-rumah di larang bukit terbakar padahal terselamatkan makanya salah juga ya the homes on the hillside would burn itu salah juga yang sebenar adalah delta oke cukup mudah ya next number seven orang pertama bilangnya should I add more salt and pepper to the soap orang kedua bilangnya no I think there's enough pertanyaannya what does the woman mean alpha there's enough soap bravo the spices are adequate Charlie she thinks the soap too salty delta the man should add more salt and pepper 20 detik untuk menjawab ya waktu habis teman-teman jawabannya adalah bravo ya kenapa mari kita bahas bersama orang pertama bilangnya should I add more salt and pepper to the soup haruskah saya menambahkan lebih banyak garam dan merica ke dalam soupnya nah orang ketua bilangnya no I think there's enough tidak menurut saya cukup nah berarti berarti yang benar bravo ya bumbunya sudah cukup kenapa bilang bumbu kan orang pertama bilangnya add more salt and pepper salt and pepper kan bumbu makanya kita sinonimkan dengan nah ini bumbunya sudah cukup the species is enough nah jadi hati-hati ini bisa jadi ini diambil dari kata yang di atas ya yang pertama no nah sinonimnya mana no I think there's enough enough cukup ini kita nanti dengan adequate nah teman-teman namanya bravo yang benar kalau alfabet gimana biar soup enough soupnya yang cukup bukan ya bukan soupnya yang cukup tapi si bumbunya makanya alfabet salah kalau bravo carly she thinks the soup too salty menurutnya soupnya terlalu asin enggak dia menurutnya cukup cukup maksudnya cukup mengasih bumbunya enggak usah ditambahkan bukan berarti cukup asin terlalu asin enggak makanya carly salah juga kalau delta the man should add more salt and pepper nah ini malah salah orang dibilang tidak malah pria itu harus menambahkan lebih banyak garam dan merica yang benar bravo bumbunya sudah cukup nah oke udah ya next number eight orang pertama bilangnya how are you able to pay your college fees main orang kedua I was fortunate to get a scholarship pertanyaannya what does the man mean alpha he was lucky to receive a grant for his studies bravo he used his fortune to pay his fees Charlie he is a scholar at a college with low fees delta he paid to get a scholarship 20 detik untuk menjawab waktu habis teman-teman jawabannya adalah alpha ya alpha kenapa oh iya eh ini bagaimana si sinonimnya nah mari kita bahas bersama nah sinonimnya adalah kan orang pertama bilangnya bagaimana bagaimana caranya kamu mampu membayar biaya kuliahmu how are you able to pay your college fees orang kedua bilangnya i was fortunate to get a scholarship saya beruntung mendapat beasiswa nah pertanyaannya apa yang dimaksud si pria itu nah jawabannya kan dia beruntung menerima hibah untuk studinya he was lucky to receive grant for his studies nah lucky nah itu ya lucky jadi he was fortunate nah fortunate itu diganti dengan lucky sama dia beruntung yaitu to get a scholarship nah to get a scholarship diganti dengan to receive a grant for his studies nah a grant for his studies itu sama jadi di paraphrase nah yang sebenarnya sinonimnya itu adalah lucky send for need sedangkan to get scholarship itu para phrase diganti dengan to receive a grant for his studies gitu ya teman-teman nah kalau jawaban yang lain bagaimana jadi jawabannya tadi adalah alfa ya nah saya beruntung mendapat saya baik beasiswa itu sama halnya dengan saya beruntung menerima hibah untuk studinya oh dia sorry dia beruntung menerima hibah untuk studinya kalau dijawab bravo dia menggunakan kekayaannya untuk membayar kuliah biaya kuliahnya kurang tepat orang dia dapat beasiswa kok malah bayar sendiri nah gitu ya jadi bayar sendiri kalau yang cari he is a scholar at a school at a college with low fees dia adalah seorang sarjana di perguruan tinggi dengan biaya rendah enggak dia dapat beasiswa bukan ini kan berarti kan bayar sendiri masih bayar sendiri juga sama ya makanya ini salah bayar sendiri meskipun rendah padahal dia dapat beasiswa jadi enggak bayar nah kalau yang delta he pay to get a scholarship dia membayar untuk mendapatkan beasiswa malah ini bukan bayar kuliah bayar beasiswa ya jadi malah salah kalau delta oke mudah ya teman-teman next number nine orang pertama bilangnya how successful was the corporation last year orang kedua bilangnya it was quite a big profit pertanyaannya what does the woman say about the corporation alpha it profited from previous mistakes bravo it earned a lot of money charlie this was last year for that it would make profit delta it was not so successful 20 detik untuk menjawab waktu habis jawabannya adalah bravo teman-teman nah mari kita bahas bersama nah orang pertama bilangnya how successful was the corporation last year seberapa sukses kah korporasi tahun lalu nah orang kedua bilangnya it made quiet a big profit untung lumayan besar nah untung lumayan besar kan berarti menghasilkan banyak uang ya teman-teman jadi jawabannya bravo kalau kita lihat apa namanya paraphrasenya earned eh sorry made quiet big profit diganti dengan earned a lot of money nah big profit dengan money a lot of money kan sama ya berarti kalau dapat keuntungan berarti uangnya banyak gitu ya ini sebenarnya juga sinonim teman-teman eh sorry kok sinonim paraphrase nah paraphrase lebih kekaya paraphrase nah kalau kita bahas satu-satu soal yang pertama yang alfa jawaban alfa opsi alfa it profited from previous mistakes ia mendapatkan keuntungan dari kesalahan sebelumnya bukan ya bukan keuntungan dari sebelumnya tapi ia untung besar makanya alfa salah kalau cari this was the last year that it would make a profit ini adalah tahun terakhir dia memperoleh keuntungan enggak ya bukan tahun terakhirnya judul ini malah yang terbesar lumayan besar maksudnya ini yang lumayan besar kalau delta it was not so successful itu tidak begitu berhasil padahal bilangnya wah besar dapetnya jadi malah salah oke next the last number number 10 orang pertama bilangnya Chuck is on his way to bank now isn't he yes he is he thinks his bank account is overdrawn pertanyaannya what does the man mean alpha Chuck's bank account has too much money in it bravo he thinks Chuck has the wrong kind of bank account charlie he thinks that Chuck is on his way home from the bank delta there isn't enough money in Chuck account 20 detik untuk menjawab ya waktu habis teman-teman jawabannya adalah delta teman-teman kenapa kira-kira jawabannya delta mari kita bahas bersama orang pertama bilangnya Chuck is on his way to the bank now isn't he Chuck sedang dalam perjalanan ke bank sekarang kan orang kedua bilangnya yes he is he thinks his bank account is overdrawn ya benar dia mengira rekening banknya sudah ditarik perlebihan dia mengira maksudnya dia mengira sudah mengambil banyak dia pikir dia sudah mengambil kelebihan ternyata malah kurang berarti ya jadi disini maksudnya dia sebenarnya kurang kurang ngambilnya oke nah makanya jawaban yang tepat adalah delta apa teman teman jawabannya adalah delta ya tadi ya delta uang dirkening cat tidak cukup oh oh ya maksudnya berarti disini bukan kurang sih teman teman kurang cocok kalau dibilang kurang tapi dia ngiranya dia adalah punya tabungan banyak nah punya banyak uang dikiranya punya banyak uang makanya dia pergi ke sana ternyata enggak sebenarnya gitu nah gak cukup jadi dia makanya eh dibikirnya loh kok merbang sih padahal uangnya gak cukup nah gitu ya maksudnya gitu ini agak rumit kalau yang ke 10 nah kalau kita lihat sinormnya mana he thinks his bank account is overdrawn nah ini ya overdrawn disini diganti dengan isn't enough money eh teman-teman isn't enough money itu overdrawn kelebihan keuangnya kayaknya di ATM makanya dia ke sana ngiranya banyak kayaknya nah gitu padahal enggak ya makanya delta jawabannya kalau kita lihat opsi yang lain alpha kenapa salah charge bank account has too much money ini nah rekening bank charge yang punya terlalu banyak uang di dalamnya enggak overdrawn itu bukan kelebihan uang ya tapi mirah kan sebenarnya iya bisa dibilang itu tapi kan ini dia mirahnya nah kuncinya di sini makanya alpha salah mirahnya banyak berarti kan aslinya enggak gitu ya kalau enggak ada thing-nya mungkin this bank account is overdrawn oh berarti alpha yang benar yang benar karena banyak memang banyak ya kalau salahnya dimana menurutnya menurut chart menurutnya chart mempunyai rekening bank yang salah salah bukan 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 bilang he thinks he has the wrong kind of bank account bukan karena kesalahan ATM terus dia pergi ke sana dia pergi ke ATM karena ngira punya banyak uang gitu ya kalau Charlie salah dia mengira chart sedang dalam perjalanan pulang ke bank enggak ya dia bukan perjalanan ke bank enggak bukti yang ngiranya punya banyak uang banyak ATM oke itu tadi teman-teman untuk latihan kunci kedua thanks for watching